Berita pertama nih lor, ini ado aksi tawuran antara SMK Negeri Tigo Jambi versus SMK Negeri Duo Batanghari. Pada Senin sore kemarin, dua kelompok remaja yang masih duduk di bangku sekolah tersebut terlibat aksi tawuran di Kecamatan Bajubang. Kedua kelompok aksi tawuran tersebut ditemukan adonyo membawa senjato tajam dan besi yang digunakan untuk tawuran. Dan kedua kelompok diamankan polisi serta dibawa ke Mapolres Batanghari. Bagaimana beritanya? Ini dia. Hari pertama masuk sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diuji dengan aksi tawuran siswa SMK antar daerah. Diketahui SMK Negeri Tiga Jambi dan SMK Negeri Dua Batanghari. Senin sore terlibat aksi tawuran di perbatasan Bajubang dan Tempino. Aksi tawuran pelajar SMK Negeri Tiga Jambi dan SMK Negeri Dua Batanghari bermula saling ejek melalui media sosial hingga perujung terjadinya aksi tawuran. Terlihat dalam aksi tawuran mereka menggunakan senjata tajam dan besi yang digunakan untuk mempersenjatai aksi tawuran tersebut. Aksi tawuran terhenti karena warga yang turut ikut campur melerai dan dipantukan personal Posek Bajubang. Mereka dibawa ke Posek Bajubang sebelum dikelandang ke Mapolres Batanghari. Setibanya di Mapolres, komplotan pelajar yang tawuran diberi pengarahan dan satu persatu dari mereka diminta untuk membuat surat pernyataan dan dipanggil pihak sekolah serta orang tua pelajar untuk diberi pembinaan. Ada perkelayan antara SMK Tiga Jambi dengan SMK Dua Batanghari. Jadi awal mulai perkelayanan adalah ribu di Mesos saling menantang kejadian di antara perbatasan Bajubang dengan Tembinu. Cuma cepat dilerai masyarakat dan masyarakat lapor ke Polsek Bajubang dan Polsek Bajubang tidak cepat langsung mengamankan kedua belah pihak yang bertiga ini. Antara SMK Tiga Jambi dengan SMK Dua Batanghari. Untuk SMK Dua Batanghari ada sekitar 8 anak. Untuk SMK Tiga Jambi sekitar 20-an lah. Untuk tindak lanjutnya seperti apa? Untuk tindak lanjutnya akan kita panggil orang tua dengan pihak sekolah. Ada tidak seperti jatuh tajam yang kita maniskan? Untuk sementara ini kita pecah dulu. Untuk jatuh tajam ada tadi, tapi belum cepat digunakan.